Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10 Yaitu adalah strategi pemasaran produk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan-bangan hewani panjang Iya, judulnya panjang, tapi inti katanya cuma satu Yaitu apa? Pemasaran Nah, ini cuma satu kata intinya Tapi kalau kamu buka tuh, ya ini judulnya Di buku paket yang diadarkan pemerintah, ya ini judulnya Tapi intinya cuma pemasaran Kita bahas di slide selanjutnya Siap? Oke Nah, ngomongin pemasaran Sebenarnya pemasaran itu adalah satu hal yang cukup penting Dalam kita membuat sebuah usaha Kenapa? Karena pemasaran ini mau makanan kamu buat seenak apapun Tapi kalau pemasaran ini jelek, orang nggak akan tahu kalau makanan kamu enak Atau minimal orang nggak akan tertarik untuk seenggaknya mencoba makanan yang kamu buat Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi yang tepat Strategi yang tepat itu untuk apa? Untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk tersebut Nah, salah satu strategi pemasaran yang cukup umum Itu dikenal sebagai 4P Atau 4P Bukan 4G, beda kalau 4G sinyal 4P Apa aja? Product, price, place, dan promotion Produk Harga Tempat Dan Promosi Kita bahas satu-satu ya Yang pertama ada produk atau produk Kalau ngomongin produk atau produk Ada beberapa hal yang penting Diperhatikan tentang produk ini Apa aja tuh Pak? Yang pertama Produk kita harus punya kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen Nah, ini penting Tidak harus semuanya Tapi seenggaknya Kebanyakan konsumen kita tertarik Atau puas dengan produk yang kita buat itu sudah sangat bagus Misalnya, oh Secara rasa enak gitu Atau misalnya secara tampilan menarik Nah, itu Sangat penting Karena tujuan akhir kita kan untuk menjual ke konsumen Kalau konsumen yang gak puas ya Gimana cara kita menjualnya Ya gitu Yang kedua Kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar Nah, ini kita harus pinter-pinter nih Karena terkadang Secara umum grafik penjualan itu Tidak akan selalu naik Gak jarang sekali itu kayak gini Begini terus gak Atau jarang banget Pasti nanti dia akan ada Di dalam fase yang namanya titik jenuh Nah, ini yang jarang dipelajari nih Apa itu titik jenuh? Titik jenuh jadi titik dimana ya konsumen Apa namanya Kalau kamu gak melakukan sebuah inovasi Akan disitu doang penjualan kamu Bahkan yang lebih buruk bisa turun Makanya Nantinya harus diadakan beberapa inovasi yang penting Gitu Gak perlu merubah secara ekstrim Misalnya awalnya jualan sebelah Terus kamu ganti langsung jualan biskuit Jangan Konsumen kamu kabur nanti Karena segmentasinya berbeda Tapi misalnya Kenapa sekarang itu banyak tarian martabak Misalnya Karena untuk inovasi Nah, ini berkaitan sama yang ketiga nih Yaitu penciptaan produk Produk ya Ini produk bukan produk Produk baru yang inovatif Sesuai keinginan konsumen Apakah akan selalu berhasil inovasi kita? Enggak Tapi dari inovasi kita tadi Kita akan tahu Apa sih keinginan konsumen kita Oh, misalnya Sebelumnya kita jualan martabak Lihat tadi deh Martabak ada manis dan keju Dan telur Terus kita coba Yaudah kita kasih martabak green tea Wah, tapi kurang laku ternyata Oh, berarti Konsumen kita kurang suka green tea Kita cari lagi Oh, misalnya Nutella Oh, Nutella penjualannya lebih baik nih Oke Kita pertahankan dulu Kita lihat dulu Apakah ini penjualannya akan terus naik atau gimana Nah, itu contoh Dari penciptaan produk yang inovatif Yang keempat Penciptaan nilai tambah pada produk Dan yang kelima Penciptaan produk yang mempunyai daur hidup yang panjang Ini penting Karena kebanyakan sekarang Kebanyakan sekarang itu Wirausahawan itu hanya membuka Kedai makanan atau restoran Atau usaha makanan Berdasarkan Yang viral-viral aja Padahal ingat Viral itu Dia secara gratis itu gak baik Ya Tadi Pada diibarkan grafis itu kayak gini Viral itu penjualannya Kalau misalnya di awal-awal Pasti akan langsung begini Nah Wah, bagus dong pak Kalau kayak gitu Tadi kan penjualan kita rame Iya rame Tapi ingat Daur hidupnya gak panjang Bisa jadi langsung begini Abis usaha kamu Dibandingkan dengan grafik yang sebelumnya Yang tadi saya buat kayak gini Bisa kan Itu beda Tuh Itu makanya pentingnya punya daur hidup yang panjang Contohnya apa pak? Misalnya Ya kita bisa Kamu bisa Pasti bisa sebutkan banyak makanan yang Dulu itu Orang itu nge-hits banget Orang itu nyari kemana-mana Contoh Es kepal Atau yang kemarin pas awal pandemi Sempat rame dan guna Sekarang biasa-biasa aja orang-orang Tapi apakah masih ada yang menjual? Ya masih Tapi tentu saya rasa tidak akan se-high pas awal-awal viral Itu contoh untuk produk ya Siap lanjut? Oke Yang pertama adalah produk Lalu yang kedua adalah price atau harga Ya Ini sudah saya bahas di Bahan awetan nabati Sekarang saya fokuskan Kepada beberapa hal yang Perlu kita pertimbangkan aja Yang pertama Mempertimbangkan harga pokok produksi Intinya jangan rugi Yang pertama itu paling penting Jangan rugi Tapi juga jangan ambil untung banyak-banyak Gitu Karena berkaitan sama yang kedua Yaitu menyesuaikan harga produk Dengan pasar yang kita bidik Kita harus sesuaikan Jangan Karena kita mau dapat untung banyak Sebelah kita jual Satu porsi 50 ribu Jangan ya Apalagi kita usaha pinggir jalan gitu Misalnya jangan Siapa yang mau beli Sebelah 50 ribu Gitu Yang ketiga Melakukan perbandingan harga Nah ini penting Misalnya kita lihat tuh Dari beberapa sebelak Di daerah kita nih Yang pernah kita cobain Misalnya harga sebelaknya Cuma 10 ribu Ya kalau kita jual 50 ribu Orang pasti akan mikir-mikir Terlepas dari Enak atau tidaknya Sebelak yang kita buat Gitu ya Jadi Ada yang namanya Perbandingan harga Ya Kalaupun mau dinaikin sedikit Ya mungkin beda Ya di bawah 10 sampai 20 persen Misalnya tadi Sebelak yang Sebelaknya 10 ribu Misalnya kita Karena kita tambahkan Beberapa toping Ya kita Bedain 2 ribu 3 ribu Boleh gak pak? Boleh Tapi tentu kamu harus Tanggung resiko tersebut Hal yang ketiga Adalah place Place itu tempat Beberapa pertimbangan Yang bisa kamu Jadikan Ya Alasan untuk memilih Tempat kamu Menjual produk itu Ada beberapa Yang pertama Lokasi penjualan itu Sebaiknya mudah Dijangkau konsumen Jangan sampai Kamu jualan itu Justru di tempat Yang susah Dijangkau Ya Emang gak boleh pak Ya boleh-boleh aja Kalau memang Makanan kamu enak Sih akan tetap Dicari Tapi Sebagai orang ke awal Itu akan sangat berat Gitu Karena Akan ada Kalau misalnya Kamu di dalam Tempat yang Memang Strategis Akan ada aja Orang yang mampir Secara gak sengaja Kebetulan lewat Menyobain deh Nah kalau misalnya Tempatnya susah Dijangkau Ya susah Ada kesempatan kayak gitu Gitu Lalu yang kedua Lokasi penjualan Yang memiliki Fasilitas yang memuaskan Konsumen Dan yang ketiga Lokasi yang mempunyai Nilai tambah Contoh Kamu membuka Di Mungkin semacam Tempat One stop shopping Itu Jarang tuh Atau misalnya sekarang tuh Lagi jadi trend gitu kan Dimana mirip-mirip Kayak mal Tapi Orang dengan sekali Mampir bisa ngapain aja Dia bisa Misalnya dia bisa belanja Dia bisa makan Dia bisa Mantap Anak-anaknya bisa bermain Di taman Permainnya Itu Kalau kamu bisa Dapat tempat kayak gitu Dengan harga yang Terjangkau Sangat berpotensi Dan yang keempat Promotion Atau promosi Beberapa Saluran promosi Yang bisa kamu gunakan Terus Benar ada banyak Tidak hanya Saya tuliskan ini Tapi Secara umum Ya ini Yang bisa kamu lakukan Yang pertama Ya saat kamu menjual Penjualan tatap muka Ya misalnya kamu promosikan Secara langsung Gitu kan Nah makanya Kenapa Kalau kamu lewat Tempat-tempat Makanan tertentu Ada yang menawarkan Nah itu contoh Contoh dari penjualan Tatap muka Yang kedua Pemasaran surat langsung Tapi ini udah agak jarang ya Yang kedua Dan keempat itu Agak jarang Karena kalau ini harus Kita langsung nawarin Tapi Pakai surat Nah coba dipikirkan aja Gimana tuh ya Yang ketiga Apa masalah melalui katalog Nah ini masih banyak sih Tapi Sekarang itu Karena Eranya sebah digital Menurutnya agak jarang Tapi tetap ada Masih ada Yang keempat Telemarketing Ini Ada Tapi kalau saya pribadi Menganggap telemarketing itu Sudah tidak terlalu efektif Karena Tadi Sekarang masanya sebah digital Gitu kan Orang sebah Apa namanya Orang kalau Biasanya kalau ditelepon Sama orang yang Tidak dikenal tuh Agak Was-was gitu Sekarang bagi masanya Kayak gitu Jadi ya Tapi tetap bisa dijadikan Salah satu alternatif Kalau memang kamu Pengen Yang kelima Agak mahal Tapi cukup efektif Yaitu TV dan media Saya pernah baca Untuk TV itu Dia dihitung Kalau saya tidak salah Per 15 atau per 30 Dan itu bisa jutaan Itu pun Bukan di jam Prime time Atau bukan di jam Dimana Orang banyak Menonton TV Orang banyak Menonton TV itu Ya jam 6 sampai jam 10 malam Kalau di Jam-jam Seperti itu Apalagi dengan Rating yang tinggi Di TV itu bisa Sampai ratusan juta Efektif Ya Tapi secara harga Mahal sangat Jadi mungkin Kamu bisa memilih Media-media lain Yang mungkin Terasa lebih Terjangkau Hal yang ke Tujuh Pemasaran melalui Kios Eh 6 ke 6 Kios dan ke 7 Nah ini yang cukup Sering banyak sekarang ya Yaitu media sosial Bisa lah Dipakai endorsement Itu kan dengan Influencer-influencer Tentu Tapi cari Influencer yang Memang berdampak positif Jangan cari Influencer yang Semuanya endorsement Dia ambil Atau misalnya Jangan cari Influencer yang Punya pengaruh buruk Gitu ya Nanti Bisa jadi Orang disuruh Menganggap Produk kamu Sama buruk Yang kedelapan Blog dan Atau website Ini ada nih Kayak misalnya Di website-website Tertentukan Dia menyejakan Space iklan Biasanya di media-media Online itu ada Itu bisa jadi Salah satu Apa namanya Salah satu Alternatif juga Yang terakhir Bazar-bazar yang Banyak dilakukan Nah ini Dulu sebelum Masa pandemi Banyak Sekarang Kondisinya pandemi Bazar-bazar Seperti ini Sudah sangat jarang Karena bisa Memicu Kerumunan ya Ramayan Tapi jika memang Kondisi pandemi Sudah pulih Bazar-bazar makanan Terlalu banyak Itu bisa jadi Salah satu Alternatif juga Untuk kita mempromosikan Usaha makanan kita Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati